Hai Assalamualaikum Hai 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 YouTube balik lagi di channel YouTube aku happy weekend edisi special weekend aku akan share video aku saat kulineran di kota kampung aku yaitu di Kertosono tapi sebelum mulai nonton videonya klik tombol subscribe dulu ya untuk dukung terus channel aku agar lebih berkembang dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya jadi weekend ini aku sama suami memutuskan untuk pulang kampung yaitu di Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dari rumah aku saat ini perjalanan dari kota Mojokerto cukup satu jam aja atau bahkan kurang lah kalau lewat jalan tol pagi ini suasananya mendung banget dan enggak kerasa sudah tiba aja di Kertosono nah buat dari yang arah timur dari Surabaya Mojokerto atau bahkan dari arah Jogja atau Madiun itu kalian bisa turun di exit tol Bandar Kedung Mulyo jadi sebenarnya aku udah sering banget banget bahkan setiap pulang ke Kertosono pasti selalu sarapan atau makannya di pecel yang legend banget di kota Kertosono ini nah ini adalah perempatan atau simpang mengkreng itu yang biasanya kalau lebaran atau libur Natal dan tahun baru itu selalu rame dan macet banget disini jadi ini kalau misalnya ke timur itu ke Jombang kalau ke selatan ke Kediri nah kalau ke barat itu ke arah Jogja nanti tinggal ke barat sedikit setelah nanti ada jembatan kita sudah masuk ke area kecamatan Kertosono Nah selamat datang di Kabupaten Nganjuk jadi Kertosono ini adalah kecamatan yang paling timur dari Kabupaten Nganjuk buat kalian yang nggak sengaja atau memang pas main ke Kertosono kalian wajib deh cobain kulineran yang legend banget ini dari perempatan Jalan Raya ini dari Jalan Raya Ayani ini kita cukup ke arah utara jadi ke arah Kertosono nya ini ada tulisannya Kuto Kertosono kalau teman-teman ada yang bingung tinggal di search aja di Google Map itu sudah ada kok namanya kalau nggak salah Nasi Pecel Tumpang Pincu Mbah Mie itu ada di Pandantoyo nama desanya pokoknya setelah masuk jalan desa Pandantoyo ini tinggal ikutin arah jalan yang aspal ini nanti kalian akan nemuin nasi pecelnya Mbah Mie itu tadi nah ini sudah ada tanda-tanda kalau nasi pecelnya buka karena banyak orang yang disitu tapi ini nggak terlihat banyak mobil-mobil yang parkir disini nah ini dia untuk nasi pecel Mbah Mie Pandantoyo Kertosono rumahnya tradisional masih khas banget disini tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya nah sebenernya Mbah Mie itu adalah yang penjualnya yang legend dulu dan Mbah Mie ini sudah meninggal jadi digantikan sama anak-anaknya jadi pecel ini bukanya pagi nanti biasanya sampai habis ya atau mungkin jam 10-11 udah tutup nanti sore buka lagi sekitar jam 5 sore buka sampai malam nah ini untuk lokasinya jadi bisa dine-in di dalam sini di ruang tamunya ini tradisional banget ini masih belum seberapa rame ya biasanya lebih rame dari ini nah pecel disini itu khas banget dari dulu ya jadi khasnya itu sambal tumpangnya yang legit sama sambal pecelnya yang pedes tapi pedesnya masih wajar gak terlalu ya bagi yang kurang suka sambal tumpang jadi tumpang itu dari tempe yang di fermentasi apa dibusukkan gitu terus dibuat seperti sayur gitu nah itu pas banget kalau dicampur sama sambal pecel ini tapi biasanya yang kurang suka boleh pakai sambal pecel aja disini tuh sayurannya beraneka ragam banget ya jadi banyak banget pokoknya pilihannya nah nah ini dia untuk nasi pecel tumpang yang aku pesen sama saat lauknya yaitu sate-sate yang seperti ini harganya bener-bener ekonomis banget di kantong nah seperti ini tampilannya ini aku request sayurnya agak banyak dan nasinya agak dikurangin jangan lupa dinikmati pakai satenya ini aku pakai sate telur puyuh ini masih khas pakai pincu yang mungkusnya Bismillahirrohmanirrohim langsung kita makan bener-bener enak banget dari dulu sampai sekarang rasanya enggak berubah nah ini dia ini pecelnya itu beraneka ragam untuk sayur-sayurannya ya buat yang nggak suka misalnya kecamba ataupun kelapa boleh request kok oh iya ini aku hampir lupa aku seneng banget kalau nikmatin nasi pecer ini sama tahu goreng ini tahunya masih anget jadi kres banget rasanya nah kalau udah habis jangan lupa sendoknya ditaruh di tempat yang udah disediakan dan pinjuknya dibuang di tempat sampah yang udah disediakan sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat ya jangan lupa main-main ke sini kalau misalnya pas lewat kertosono atau main ke kertosono terima kasih sudah menonton videoku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh